KOPASUS Kopassus hadir tapi tak ada, namun jejaknya nyata. Komando pasukan khusus atau KOPASUS adalah pasukan pilihan terbaik dari TNI Angkatan Darat. Pasukan yang dilatih untuk memiliki kemampuan khusus, antara lain, mampu bergerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat dan tepat, pengintaian dan anti-teror. Perajurit yang dikenal dengan sebutan pasukan baret merah ini memiliki moto, berani, benar dan berhasil. Walau menyandang famer yang tinggi, hingga disebut sebagai pasukan elit TNI dan banyak diposisikan sebagai pasukan solusi dalam berbagai operasi militer, KOPASUS tidak akan pernah diketahui kapan dan di mana sedang ditugaskan. Namun jejak kehadirannya, pasti terasa dan nyata. Setelah selesai melakukan suatu tugas khusus, biasanya KOPASUS akan menghilang di balik pepohonan atau larut dalam gelapnya malam. Pada umumnya misi dan tugas operasi KOPASUS bersifat rahasia. Hingga mayoritas kegiatan atau tugas KOPASUS tidak pernah diketahui secara instan dan utuh. Contoh operasi KOPASUS yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik? Antara lain, penyusupan KOPASUS ke pemukiman pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Penyusupan ke perbatasan Malaysia, penyusupan ke Australia, dan operasi patroli jarak jauh di perbatasan Papua New Guinea. Suatu waktu, seorang anggota KKB bertanya pada saya, Bagaimana membedakan, kita sedang berhadapan dengan KOPASUS, atau pasukan lain saat pertempuran? Saya jawab, kalau kamu masih bisa datang ke sini saat ini, itu tandanya, saat itu kamu bukan berhadapan dengan KOPASUS. Kemudian, anggota KKB tersebut bertanya lagi, Apa kelemahan KOPASUS dan bagaimana cara menghadapinya? Saya menjawab, kelemahan KOPASUS adalah, KOPASUS tidak pernah dilatih untuk mundur. Sedang cara menghadapi KOPASUS hanya ada satu yaitu, Menyerah Menyerah Menyerah